Pemirsa di segmen ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat tahu ke Anda bahwa BPS sedang melaksanakan survei pertanian 2023. Dilakukan setiap 10 tahun sekali, saat ini masih berlangsung hingga Juli untuk mencari data pertanian terbaik. Nah ini biasanya survei-surveyor akan datang ke rumah Anda tanya-tanya, ayo kita harus tahu lebih jauh mengenai survei pertanian 2023, saya sudah bersama dengan Bapak Habibullah, Pak Habib, Assalamualaikum, yang merupakan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS. Selamat malam Pak Habib. Selamat mbak Cacah. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu, apa sih Pak survei pertanian 2023? Jadi kegiatan BPS itu kan ada berupa survei dan sensus, jadi saat ini kita melaksanakan sensus pertanian tahun 2023. Itu dilaksanakan untuk sensus sesuai dengan amanah undang-undang, itu dilakukan 10 tahun sekali. Jadi di BPS ada 3 sensus, ada sensus penduduk yang di akhir yang ke-0, terus ada sensus ekonomi di akhir yang ke-6, dan tentu sensus pertanian di akhir yang ke-3. Nah pada saat ini BPS melaksanakan sensus pertanian tahun 2023. Tujuannya tentunya apa? Ya pasti mengenai bagaimana variable-variable dalam kegiatan pertanian. Misalkan mengenai struktur, struktur apakah ada perubahan dari pertanian sebelumnya dengan sekarang. Jadi pada umumnya banyak hal-hal penting yang nantinya bisa digunakan untuk kebijakan pemerintah maupun teman-teman dari perguruan tinggi. Kita catat ya, sensus pertanian 2023. Nah Pak, tujuannya pasti untuk menghadirkan data pertanian yang akurat. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung seperti apa ini? Karena surveyor akan datang ke rumah kita, tanya-tanya ya Pak ya, seperti apa? Jadi tugas kita, sedis ada hampir 200 ribu petugas yang sudah dilatih, bersebar di seluruh Indonesia. Mereka datang seperti apa? Ada dua pendekatan yang kita lakukan dengan bertanya langsung menggunakan gaget, namanya KPI. Ada yang dia digunakan dengan menggunakan PPI, jadi dengan questionnaire. Substansinya sama, apa yang dilakukan, yang ditanyakan adalah Apakah Anda memiliki usaha pertanian perorangan? Kedua, kita lihat tadi kalau ada namanya UPB, terus ada UTL. Jadi berupa perusahaan dua itu, yang berbadan hukum maupun tidak. Nah ketiga inilah yang kita tanyakan, sehingga diharapkan agregasi dari ketiga, baik yang usaha perorangan, terus usaha perusahaan berbadan hukum. Jadi ada tiga tuh Mbak Caca. Apa saja sih Pak yang disensus, karena diinformasikan bahwa mulai dari hortikultura, perkebunan, jasa pertanian, apa Pak? Jadi kalau kita lihat ada tujuh subsektor gitu, jadi ada klasifikasi dalam pertanian. Yang pertama tentu ada namanya pertanian tanaman pangan. Yang kedua ada hortikultura, yang ketiga perkebunan, yang keempat perikanan, terus peternakan, dan juga kehutanan, serta jasa pertanian. Tujuh subsektor itu lah yang menjadi lingkum daripada sensus pertanian tahun 2023. Ini kan berarti sedang berjalan ya Pak ya, saya tadi juga sudah melihat di beberapa daerah ini sedang merampungkan data. Di Jawa mungkin hingga 50 hingga 60 persen. Sudah bisa dibaca tidak sih Pak, ini pertanian Indonesia di tahun 2023 atau 10 tahun terakhir ini seperti apa? Adakah penurunan? Karena kekhawatiran seperti itu, banyak orang yang sedikit tidak mau lagi untuk terjun ke sektor pertanian. Seperti apa Pak? Jadi kalau sampai saat ini, kalau pun masuknya sekitar 62 persen sampai tadi, tapi itu kan persoalnya dia persebarannya. Karena persebaran pertanian kan tentu dibanyak di pedesaan. Untuk 39 daerah, ibu kota provinsi, kecuali di Kalimantan Utara, jadi digunakan tarakan, kita menggunakan moda yang namanya Kepi. Jadi langsung berwawancara dengan device berbasis Android. Nah ini sudah masuk, tapi ada sebagian yang belum masuk. Jadi nanti setelah akhir Juli, kita akan tahu bagaimana proses di ibu kota provinsi. Tapi hal lain lagi, yang namanya PPN ada proses pengolahan. Jadi kita belum bisa memberi gambaran bahwa seperti apa keadaan pertanian Indonesia. Pak, sebenarnya seberapa penting data pertanian dari sensus pertanian 2023 ini dibutuhkan untuk apa? Untuk pembangunan pertanian Indonesia lebih baik kah? Atau ekonomi kah? Atau masyarakat? Jadi ada dua setidaknya catatan. Catatan dari Pak Presiden Jokowi ketika pencanangan. Pertama bahwa sektor pertanian ini merubahkan tempat bekerjanya masyarakat Indonesia. Jadi kalau merubahkan lapangan pekerjaan, artinya ini menjadi penting. Karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu yang titik krusial. Apakah ini nanti yang disurvei secara kuantitas saja Pak? Kalau mengenai mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam sektor pertanian Indonesia. Termasuk dalam sub yang di sensus atau seperti apa Pak? Sesungguhnya ada dua paketnya. Yang sekarang kita melakukan pendataan lengkap. Jadi berapa usaha pertanian dan berapa petani. Pada periode ke depan, kita juga namanya survei ekonomi pertanian. Ada modul perhutanan sosial dan lingkungan. Ada data yang nanti menggambarkan apa yang Mbak Cacah bilang. Jadi nggak akan bisa kita nanti modul itu. Jadi akan meneliti lebih dalam. Baik. Kalau misalnya saya atau mungkin ada pemirsa Pak Kabarnisya malam, termasuk dalam pihak yang disurvei. Bisa tidak sih Pak dialihkan atau mungkin saya tidak bisa berkesempatan atau mungkin dia secara fisik tidak bisa untuk menjawab, tidak bisa menghasilkan data. Itu seperti apa Pak? Jadi sesungguhnya namanya responden itu Mbak Cacah, itu adalah pihak yang memberikan data. Jadi semua petugas sudah dilatih. Sudah dilatih bagaimana mendapatkan data itu dengan baik. Tentu informasi yang sahih adalah informasi yang memang mengerjakan. Ini kan nggak mungkin kalau seorang yang tidak tahu tentang usaha itu dimintakan informasi. Sehingga kadang-kadang petugas itu tidak hanya satu kali datang. Jadi bisa saja, misalnya kan kemarin saya turun di kota Bogor. Mereka datang, tiba-tiba petaninya belum. Jadi sore baru datang. Jadi yang penting kita ajarkan mereka carilah waktu yang tepat sehingga responden itu nyaman untuk memberikan keterangan. Tidak tertutup kemungkinan malam ini ada teman-teman di lapangan yang sedang melakukan wawancara. Tapi jangan takut berikan data yang paling jujur ya. Karena ini memang baik untuk sensus pertanian 2023. Pak Habib, terima kasih. Kalau saya tidak jatuh di sektor pertanian, mungkin saya tidak termasuk responden. Tapi saya mengajak juga untuk para pemirsa Pak Kabar Indonesia Malam dan seluruh masyarakat Indonesia, sukseskan sensus pertanian 2023. Sekali lagi Pak Habib, terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, pemirsa. Usai jadah berikut.